Anda kembali bersama kami saudara, gempa bermagnitudo 6,0 skala Richter mengguncang Tapanuli Utara setelah gempa pertama terjadi, 24 gempa sursulan. Dari visual yang kami dapat, tampak beberapa rumah rusak dan 6 orang terluka. Gempa ini dirasakan di Tapanuli Utara hingga Sumatera Utara. Gempa terjadi pada pukul 2 lebih 28 menit Sabtu Dinihari. Data dari BMKG Pusat Gempa berada di 15 km barat laut Kabupaten Tapanuli Utara. Kekuatan gempa 6,0 magnitudo tidak berpotensi tsunami. Visual yang Anda lihat ini sekali lagi merupakan gambar terakhir yang kami terima berkenaan dengan efek ataupun juga kondisi pasca gempa di kawasan Tapanuli Utara. Terakhir kali dilaporkan bahwa gempa bermagnitudo 6,0 dengan gempa sursulan sebanyak 24 kali. Visual yang Anda lihat ini adalah imbas dari kerusakan rumah dan juga kondisi warga yang terdampak dari gempa. Beberapa rumah dalam kondisi rusak sedang hingga berat begitu ya dan kami masih juga menunggu laporan terakhir dari otoritas terkait. Gempa dilaporkan terjadi pada pukul 2 lebih 28 menit pada Sabtu Dinihari. Data dari pusat BMKG sendiri menyebutkan bahwa posisi gempa atau pusat gempa sendiri berada di 15 km barat laut Kabupaten Tapanuli Utara dan ditegaskan oleh BMKG bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Selamat pagi warga Tarutung. Kami imbal tetap berada di luar rumah. Lalu bagaimana perkembangan terkini dari gempa yang melanda Tapanuli Utara, Sumatera Utara? Kisah sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Johansson Sianturi. Pak Johansson, selamat pagi Pak. Pak Johansson, selamat pagi. Kami coba perbaiki komunikasi terlebih dahulu dengan Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Johansson Sianturi. Kita coba untuk mencari tahu data-data terbaru sehubungan dengan imbas dari pasca gempa 6,0 di Tapanuli Utara. Terakhir kali visual terutama yang Anda lihat di layak kaca saat ini. Saudara beberapa rumah mengalami kerusakan dan tadi beberapa korban, nah ini dia yang Anda lihat saat ini kondisinya masih dalam penanganan medis saat itu. Untuk kemudian dilakukan pertolongan selepas gempa yang terjadi pada pukul 2 lebih 28 di hari waktu Indonesia bagian Barat. Dan ditegaskan bahwa gempa 6,0 dengan pusat 15 km di kawasan Tapanuli Utara ini tidak berpotensi tsunami oleh pihak BMKG. Oke, laporan terbaru tentu kami tunggu dari otoritas tidak hanya dari Kapolres tapi juga pihak-pihak terkait untuk penanganan bencana, berapa jumlah korban yang terdata, lalu bagaimana tindak lanjut dari penanganan bencana selepas gempa terjadi. Adakah kawasan-kawasan yang perlu dicermati ataupun juga yang perlu mendapat perhatian khusus selepas gempa ini terjadi. Kita coba sambung kembali begitu untuk mengetahui perkembangan terkini dari gempa yang melanda Tapanuli Utara kepada Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Johansson Sianturi. Pak Johansson, selamat pagi Pak. Pak Johansson. Ya, kita coba sambungkan kembali untuk mengetahui perkembangan terkini dari gempa yang melanda Tapanuli Utara, Sumatera Utara dengan Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Johansson Sianturi. Pak Johansson, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak, salam sehat. Salam sehat juga Pak, dengan Tifal dari Kompas TV Pak. Pak Johansson, bisa kabarkan kepada kami soal kondisi Tapanuli Utara saat ini dan efek dari gempa 6,0 tadi pagi atau dini hari tadi sebesar apa imbasnya Pak? Baik Pak, sejak gempa pertama kurang lebih 0-2-30 sehingga saat ini di melaksanakan proses evakuasi maupun penanganan, penyelamatan, dan pengobatan terhadap korban-korban akibat gempa. Untuk korban luka atau korban tewas, sudah ada data terbaru kah saat ini Pak? Data yang kami himpun hingga pukul 04.30 satu orang meninggal dunia dan enam orang luka-luka baik luka berat maupun luka ringan. Satu orang meninggal, enam orang luka berat sejauh ini penanganannya dibawa ke rumah sakit mana atau ke fasilitas kesehatan mana Pak? Saat ini data tersebut yang berada di rumah sakit umum daerah Karutung. Boleh dikoreksi rumah sakit umum daerah mana Pak? Rumah sakit umum daerah Karutung. Oke. Untuk enam luka ini seluruhnya dalam kondisi luka ringan, luka sedang, luka berat atau bagaimana Pak? Ada yang luka berat seperti harus dijahit lalu patah kaki serta ada pula yang ruka ringan. Oke. Untuk yang meninggal dunia, kondisinya apakah terkena runtuhan bangunankah atau bagaimana kondisinya saat itu Pak? Hasil kesimpulan terakhir, meninggal dunia atas nama Leo Sihombing umur 62 tahun. Pada saat terjadi gempa, berupaya menyelamatkan diri dan namun karena yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit jantung, maka pada saat berupaya melarikan diri tersebut, yang bersangkutan terkena serangan jantung. Baik. Upaya menyelamatkan diri tapi karena riwayat penyakit jantung sehingga meninggal dunia, sempat dibawa ke rumah sakit kah saat itu Pak? Tiba di rumah sakit umum darat Tarutung yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik. Satu orang meninggal dunia, enam orang luka bervariasi, kalau untuk kerusakan fasilitas umum atau rumah sudah ada data terbaru ke apa sejauh ini? Ada beberapa rumah serta bangunan yang sudah dilaporkan mengalami kerugian dalam artian retak dan roboh bagian depan maupun beberapa bagian lainnya seperti gereja di Parmonangan, lalu bagian rumah masyarakat. Saat ini sedang kami inventarisir kerugian material tersebut. Oke, data kerugian masih dihitung tapi untuk sementara sampai dengan pagi ini Pak, ada berapa wilayah yang kemudian terimbas mungkin dari jumlah desa ataupun juga kecamatan yang terkena dampak signifikan dari gempat 6,0 ini Pak? Ada berapa wilayah yang terkena imbas ini Pak? Data beberapa kecamatan yang sudah masuk ke kami di antaranya kecamatan Si Borong-Borong, Kecamatan Tarutung, Kecamatan Ciatas Barita, dan Kecamatan Parmukas. Oke, untuk penanganan warga yang selamat proses evakuasinya bagaimana ya Pak? Yang terdekat dari rumah sakit umum daerah Tarutung maka kami evakuasi ke rumah sakit umum dan yang terdekat dari puskesmas di mana jauh dari rumah sakit Tarutung maka korban dievakuasi ke puskesmas terdekat. Untuk titik evakuasi atau titik pengungsiannya sudah ada datakah sejauh ini ada berapa titik Pak yang mungkin bisa dimanfaatkan masyarakat? Untuk titik evakuasi saat ini sedang diinventarisir dilakukan bertingkat melalui desa dan kecamatan dan polsek di kecamatan-kecamatan sehingga untuk pelaksanaan evakuasi ataupun tempat pengungsian akan didirikan setelah ada data valid dari tingkat desa dan kecamatan. Baik, untuk koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait mungkin dengan BPB di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dan otoritas lainnya dari tataran pemerintahan kabupaten sudah sejauh mana kondisinya sejauh ini Pak? Saat ini pun kami sedang bergandengan dengan Forkopimda yaitu Bupati dan Kodim untuk melakukan evakuasi korban maupun melakukan pembersihan terhadap puing-puing maupun pohon tumbang serta membantu terhadap piang listrik yang tumbang di mana hingga pagi hari ini kondisi listrik masih padam. Baik, listrik masih padam penanganan sedang dilakukan koordinasi dengan otoritas pemerintah setempat juga masih terus berjalan Imbas lain Pak selain gempa ini apakah ada bencana lain yang muncul akibat gempa ini entah itu tanah longsor atau semacamnya di sana bagaimana Pak? Untuk Imbas lain yang seperti saya sampaikan ada beberapa pohon tumbang yang listrik dan tumbang tanda untuk tanah longsor dan kondisi tentra isir data yang masuk ke posko kami Sempat terkendala atau mungkin sempat ada isolasi jalan dalam artian akses lalu lintas sempat tersendatkah Pak akibat gempa ini? Ada beberapa bagian ruang sejarah seperti di wilayah penutupat tak perganggu akses jalannya namun saat ini sedang proses melihat dan kita bersama berdoa supaya disini Mohon maaf Pak kami mengalami kendala audionya kurang jelas terdengar mungkin bisa dijelaskan lagi Pak untuk akses lalu lintas bagaimana kemudian Pak? Ada beberapa akses jalan yang tergang dengan adanya yang LMI runtuh dan saat ini sedang proses pemulihan atau pemenahan yang listrik yang runtuh dan jaringan listrik yang ada sehingga diharapkan se-2 jam ke depan listrik di wilayah Tarun mungkin bisa menjalankan kembali Oke untuk kawasan si Borong-Borong sendiri kan ada bandar udara silangit ya Pak ya untuk aktivitas bandara apakah sempat terhenti dalam laporan terakhir yang Anda terima atau masih bisa berjalan normal atau bagaimana Pak? kami sudah mengecek kondisi bandara secara umum kondisi bandara silangit dalam kondisi baik namun untuk penerbangan di silangit baru pagi ini kami akan berkoordinasi karena penerbangan pertama di silangit itu dilaksanakan di atas jam 10 pagi Oke dan sekedar penegasan sekali lagi Pak untuk gempa ini dipastikan tidak berpotensi tsunami ya Pak dari laporan terakhir Hasil koordinasi kami dengan BMK Gita Penelitara bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami Baik gempa tidak berpotensi tsunami catatan satu orang meninggal dunia dengan enam orang luka berat dan bervariasi begitu dibawa ke rumah sakit umum daerah Tarutung dan ada beberapa kerusakan bangunan serta fasilitas yang juga masih terus didata sejauh ini sudah dicatat bahwa empat kecamatan mengalami imbas dari gempa ini dan sekali lagi tidak berpotensi tsunami AKBP Johansson Sianturi Kapolres Tapanuli Utara terima kasih banyak telah berbagi informasi kepada kami di Kompas Pagi sehat selalu untuk Anda dan tetap hati-hati di sana Pak selamat bertugas Selamat pagi Pak Selamat pagi